Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali ini aku bahas drama Korea yang diangkat dari kisah nyata, pastinya seru rendingkan kalian merinding-rending tipis, yang pertama datang dari drama Jirisan. Drama yang dipintangi oleh Chun Jihyun dan Joo Jihoon, ini ternyata benar-benar diangkat dari kisah nyata penjaga hutan Taman Nasional Gunung Jiri lho. Drama yang sulit banget ditebak karena banyak misteri di dalamnya, seperti pendaki hilang, pembunuhan, hingga pengunjung yang memutuskan untuk bunuh diri. Drama kedua ada sinyal, drama yang mendapat rating tinggi karena alur ceritanya ini rapi banget. Acting dan tentunya drama ini benar-benar menggunakan kasus kejahatan yang nyata atau kasus kejahatan yang pernah terjadi guys. Pembunuhan berantai Lee Choo Jae yang merupakan pembunuhan pertama di Korea, yang ternyata dia adalah pembunuhan berantai Hwang Seo dari tahun 1989 hingga 1991. Pokoknya pembunuhan Hwang Seo ini terkenal banget guys dan benar-benar nyata ya. Yang ketiga ada Film Hope. Film Hope diangkat dari kisah nyata dalam kasus Mayong yang terjadi pada tahun 2008 silam, di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong di Korea Selatan diperkosa saat berangkat ke sekolah. Bukan hanya diperkosa, tapi anak tersebut disiksa oleh seorang laki-laki tua berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Tapi sayangnya hukum yang diterima pelaku sangat ringan dikarenakan ia sedang mabuk. Pokoknya kayak wajib menonton film ini, aku rekomendasikan pokoknya bagus guys. Yang keempat ada Dalmat Aksi Driver. Diangkat dari kisah nyata kasus pemberkosaan oleh laki-laki yang bernama Jo Do Son pada tahun 2008 silam. Ia memperkosa seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun yang kemudian ia juga membunuhnya. Dalam persidangan, Jo Do Son mengaku bahwa ia melakukan tindakan tersebut dalam keadaan mabuk. Yang akhirnya ia mendapat keringanan hukum. Dalam hukum Korea, pelaku tindak kriminal akan mendapatkan keringanan hukuman jika seorang itu melakukan kejahatan saat mabuk. Gak adil banget ya, tapi beda negara beda lagi peraturannya. Bahkan di episode 2, drama Aksi Driver menggambarkan kasus perbudakan terhadap disabilitas ditambah garam. Cerita ini benar-benar nyata guys, gimana terjadi perbudakan di Pulau Garam Korea. Cerita ini benar-benar nyata guys, dimana terjadi perbudakan di Pulau Garam Korea. Buruh yang bekerja di sana merupakan penyandang disabilitas intelektual. Mereka ini bukan cuma bekerja, tapi sering mendapatkan kekerasan, penyiksaan, bahkan upah mereka tidak dibayar selama berbulan-bulan. Namun dikarenakan terlalu banyak tambak garam dan buruh yang bekerja, jadi pemerintah seribuan melacak. Dan kabarnya perbudakan tersebut masih terjadi sampai sekarang guys. Kelima, ada drama Moss. Drama yang dibintangi aktor ternama dan tertampan Korea Selatan, Lee Sung-gi. Benar-benar keren karena sulit buat nembak aluh ceritanya. Yang ternyata drama sadis ini diangkat dari kisah nyata seorang pembunuh pisau kopan yang melakukan pembunuhan di sekolah dasar Incheon yang terjadi pada tahun 2017. Yang ternyata ceritanya apakah dia merasa bersalah atas kejahatannya? Dia pun menjawab, sungguh menyedihkan bahwa saya tidak bisa keluar dan menikmati bunga sakura. Dari kisah inilah penulis naskah drama Korea Mouse terinspirasi. Keenam, ada drama S.L. Kulikular. Yang juga terinspirasi dari kisah nyata penulis naskah Jin Han Sai. Saat dia masih berstatus pelajar SMA di New Zealand, ia melihat seorang anak menjual rokok kepada teman-temannya. Saat itu ia berpikir, meski kami sama-sama SMA tapi kami hidup di dunia yang berbeda. Dari itu Jin Han Sai menyadari betapa beratnya tindakan kriminal yang dilakukan hanya untuk tujuan menghasilkan uang. Jin Han Sai pun semakin terusik usai ia membaca berita mengenai beberapa peramaja yang terjebak dalam kejahatan terorganisir. Dan terciptalah naskah drama Esterkulikular yang menjadi drama terkaren tahun 2020. Yang juga media internasional Forbes memuji drama Esterkulikular yang berbeda dengan drama bertemakan remaja pada umumnya. Drama yang mengangkat kisah tak biasa mengenai kehidupan ganda pelajar SMA Keladan dan pintar yang ternyata adalah bos besar bisnis prostitusi online. Yang ketujuh ada drama Tunal. Drama Korea Tunal ternyata diadaptasi dari kisah nyata di tahun 1986 sampai 1991. Dimana terjadi pembunuhan berantai yang sangat tragis di Korea yang disebut pembunuhan Hua Seong yang terungkap 10 kasus pembunuhan. Yang saat itu sudah menginterogasi 300 orang dan 1,8 juta polisi dikerahkan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Tapi sayangnya kasus pembunuhan ini sama sekali belum terungkap siapa yang melakukan kejahatan ini. Polisi pun mengatakan bahwa pelaku bukan orang biasa, melainkan seorang psikopat. Yang ternyata sang penulis naskah terinspirasi menurut drama Tunal yang mengisahkan Pak Gwang Ho, seorang detektif yang hidup di masa lampau, sedang mengejar seorang pelaku pembunuhan berantai yang masuk dalam sebuah terowongan. Namun setelah melawati terowongan tersebut, Gwang Ho tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke 30 tahun kemudian. Oke itu dia drama rekomendasi Korea yang diangkat dari kisah nyata. Thank you for watching.